Hai semuanya, Sawadi Krab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Dan kita update berita terkini apa terkait dengan perkembangan kasus dari Teng Monida. Ada banyak manuver dan juga pro dan kontra yang saat ini sedang terjadi di masyarakat Thailand terkait dengan kasus Teng Monida. Oke, langsung aja. Di video kali ini akan aku bahas adalah beberapa keterangan dari tim yang memang terlibat dalam penanganan secara hukum kasus Teng Monida adalah Dr. Pontip. Dr. Pontip merupakan seorang ahli bedah dan juga menjadi seorang senator sekarang di Thailand. Dan beliau adalah bagian kedua pada saat memimpin tim otopsi untuk tumbuh dari Teng Monida. Kemudian juga ada keterangan dari Dr. Tavacha yang merupakan ahli bedah. Serta juga dari Mr. Acharya serta Bang Jack mengenai status hukum yang selama ini walaupun dua orang ini tidak akur. Tapi mereka punya persamaan yaitu sama-sama percaya bahwa kasus Teng Monida adalah korban dari pembunuhan bukan karena kecelakaan. Dan secara status hukum ini masih belum diputuskan dari Kejaksaanontaburi. Yang pertama adalah Dr. Pontip ini menjelaskan sesuatu hal di Facebooknya. Dan juga sebuah foto. Ini fotonya adalah menggambarkan tentang kain putih Teng Monida. Ini men... Hmm... Sorry kesel. Jadi kain putih Teng Monida ini memang menjadi perdebatan saat ini karena apa? Karena kain putih ini asalnya adalah berasal dari Bang Jack. Bang Jack mengatakan bahwa kain ini adalah milik Teng Monida. Yang dikirimkan oleh seorang jenderal ke Amerika tempat tinggal dia. Dan sudah dilakukan tes DNA dan sudah dikirimkan ke Dr. Pontip. Nah ini adalah keterangan Dr. Pontip ya bahwa begini. Sudah sangat jelas ada banyak cerita tidak jelas dibalik kasus Teng Monida. Tapi jangan terlalu pakai emosi, gunakanlah logika. Dr. Pontip mengakuinya. Walaupun dia secara pribadi tidak begitu percaya dengan Bang Jack ya. Rehabilitinya tuh dipertanyakan, kredibilitasnya. Tapi dia juga termasuk yang percaya bahwa ada banyak hal yang nggak jelas dalam kasus Teng Monida. Kemudian dia mengatakan bahwa begini. Kain putih Teng Monida ini sedang dalam proses penyidikan. Apakah benar atau tidak? Kalau palsu, apa tujuan dan siapa yang buat ini? Oke, ini sudah dijawab oleh Bang Jack bahwa kain ini adalah dia dapatkan dari seorang jenderal di Thailand. Dikirimkan ke Amerika. Aku takutnya juga gini ya. Melihat kasus kejadian misalnya dari HP Teng Monida. HP Teng Monida, kita sudah ketahui, Panida sudah mengakui bahwa dia adalah orang yang mengirimkan HP Teng Monida ke Amerika ke Bang Jack alasannya untuk dipulihkan data-datanya. Dan Bang Jack juga mengatakan sudah meminta izin pada saat mengupload potongan video, foto-foto ke akun Facebooknya Teng Monida. Sepertinya kayaknya Bang Jack ini dipakai, dimanfaatkan oleh Ibu Panida. Karena kalau yang mengupload itu Panida, teman-teman, di Thailand, dia bisa kena pasal. Karena pasalnya ya mengupload foto-foto pribadi. Ya kan kita ketahui ada beberapa saksi, Gatik, Sen, Paul, Robert, semuanya itu diupload ke sana. Kalau yang mengupload itu adalah Panida, pertama dia akan kena pasal. Bisa terkena secara hukum. Kedua, dia juga akan merasa nggak enak. Karena kita ketahui juga tujuan Panida nggak bisa kita pungkiri. Ada masalah materi uang gitu kan ya, ke Paul, Robert, dan juga Sen. Itu nggak bisa kita pungkiri, nggak hanya sekedar asumsi saja. Karena dugaan dari Mr. Genius atau Acarya, dia punya bukti bahwa Panida itu sudah mendapatkan uang transferan ada sekitar 10 juta baht. Yang which is itu sudah berapa? Milyar rupiah tuh ya. Banyak lah pokoknya uangnya. Kemudian, Dr. Pontip juga mengatakan begini. Kredibilitas hukum di Thailand sedang dipertaruhkan di sini. Nah, kan ini juga sama ya ngomongin soal kain putih kembali tadi itu, teman-teman. Bahwa tujuannya apa nih? Kalau seandainya pada saat diselidiki, ternyata kain putihnya adalah kain putih palsu. Dan DNA-nya itu adalah DNA rekayasa. Maksudnya rekayasa bisa aja. Mungkin ada cairan tertentu dari Tengmonida yang diletakkan di kain putih tersebut. Tapi hasil DNA kan, analisa, hanya menunjukkan apakah di kain putih tersebut ada DNA Tengmonida atau tidak. Hanya yes or no. Tapi kan sumbernya apakah itu linear dengan kain yang dipakai pada hari kejadian, itu juga butuh pendalaman. Kalau aku tangkap dari sini, sebenarnya dari penyidik dan juga dokter pontip, sepertinya mengakui bahwa itu ada DNA-nya Tengmonida di kain tersebut. Tapi apakah itu menjawab secara otomatis bahwa kain tersebut adalah kain yang dipakai oleh Tengmonida malam hari itu? Di sini dibutuhkan verifikasi yang lebih dalam. Gak bisa menjawab serta-merta mentang-mentang ada DNA-nya Tengmonida. Tengmonida otomatis itu adalah yang dipakai Tengmonida malam kejadian. Bisa aja kan terjadi, apa ya, kayak kriminalisasi lah intinya seperti itu. Verifikasi adalah bagian terpenting saat ini. Jangan sampai putuskan sesuatu hanya karena emosi atau tekanan publik. Ya, emosional adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari manusia. Aku melihat bahwa tim penyidik, kejaksaan, terus juga dokter pontip, serta banyak stakeholder yang membahas kasus Tengmonida yang sudah mulai terlelah, lelah banget gitu, lelah karena emosional. Makanya jangan sampai gara-gara hanya demi mementingkan tuntutan publik atau tuntutan seseorang. Pokoknya udahlah biar cepat kelar, gak boleh seperti itu. Karena kan kita sama-sama dari awal ingin mencari tahu kebenaran apa yang terjadi pada Tengmonida di malam hari itu bukan sekedar memenangkan atau memuaskan kepentingan siapapun itu, termasuk kita sebagai publik. Kalau memang itu bukan kenyataannya, ya harus dikatakan itu bukanlah kenyataannya, begitu. Saran dari dokter pontip adalah begini, Berhentilah saling perang emosi, ingat pesan Buddha tentang karma. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Ini kayaknya pesan untuk Mr. Acarya, Ibu Panida, terus juga Bang Jack, untuk semua orang lah yang tentang isu kain putih ini. Walaupun aku juga heran dengan dokter pontip pada saat dia ini dikatakan oleh bang Jack bahwa saya sudah mengirim kain putih tersebut alamatnya ke dokter pontip. Dokter pontip kemudian baru ngecek, oh iya memang saya sudah ada kiriman dari Amerika kain putih tersebut, tapi saya tidak buka, karena itu salah satu bentuk kehatian sih menurut aku, yang which is sangat bagus sih, karena kita nggak tahu ya Bang Jack juga apakah kredibilitasnya beneran atau tidak, begitu. Kita berhenti sekarang ke masalah Acarya. Acarya itu semakin terpojok teman-teman, karena kemarin baru saja diingatkan oleh penyidik dan juga kejaksan untuk Acarya dan juga Bang Jack ya, bahwa gini, jika kain ini terbukti palsu, akan ada pasal yang dikenalkan untuk kalian. Karena Bang Jack dan juga Acarya adalah dua orang yang sepertinya tersisa sangat vokal untuk membahas kasus Tengmonida yang selalu mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan, begitu. Karena apa? Penjelasan dari tim penyidik begini, kalian bayangkan ya, untuk memeriksa, memverifikasi kain putih ini itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan biaya. Kalau kalian hanya mengumpulkan bukti palsu, kalian bisa bayangkan berapa kerugian negara yang harus ditanggung, ya bisa puluhan ribu bat ya, atau bahkan ratusan ribu bat, ratusan juta rupiah lah, kurang lebih seperti itu, ditambah juga dengan waktu. Dibandingkan mengurusi bukti palsu, harusnya bisa mengurusi hal yang lebih urgent. Itu adalah keterangan dari penyidik non-taburi. Kalau ini terbukti palsu, kemungkinan besar, Bang Jack dan juga Mister Acarya bisa mendapatkan pasal. Walaupun sebenarnya Bang Jack juga sudah dikeluarkan nota untuk penangkapan ya, karena Bang Jack juga dinilai sudah memberikan keterangan palsu banyak sekali di kepolisian Thailand. Kalau dia datang ke Thailand, sudah pasti akan ditangkap oleh kepolisian Thailand. Dan kemudian juga mengenai, apa ini, hukuman 10 tahun penjara dan denda ratusan ribu bat siap menanti. Ini untuk Bang Jack dan juga Mister Genius, kalau dinilainya itu adalah sengaja memberikan bukti palsu. Kemudian, kita akan bahas adalah mengenai foto Bang Jack. Foto Bang Jack pada saat disindir begitu, aku ambil dari Instagram-nya, dia mengatakan begini, If you don't like the way I do things, feel free to mind your own business. Kalau kamu nggak suka dengan cara aku mengerjakan hal-hal tertentu, silakan urusi urusan Anda sendiri. Ya, ini adalah tentang cara dia gitu kan, ya bagaimana mengawal kasus Teng Morida, memberikan bukti-bukti, karena banyak yang mengkritisi juga. Itu adalah keterangannya. Nah, berikutnya adalah mengenai dari foto dokter Tavacai, yang juga tinggal di Amerika, dokter bedah di Thailand dulunya. Ini ada keterangan baru lagi, teman-teman. Ini adalah hasil akumulasi dan juga penyederhanaan, tentang luka di Teng Monida. Ini ada gambarannya nih ya. Kalau aku lihat gambarannya, ini karikaturnya, ini adalah gambaran di mana kakinya Teng Monida, kedua kakinya. Itu kan luka-lukanya yang 30 cm, 26 cm sih tepatnya, karena di ujung edge-nya itu ada sekitar 1,5 cm. Kemudian ada banyak luka-luka kayak sayatan ikan, begitu kecil, begitu teman-teman. Nah, dia mengatakan dia sudah bekerja dengan teman-temannya di Amerika Serikat, untuk melakukan rekonstruksi. Apakah ini ada kemungkinan dari baling-baling, yang seperti diklaim oleh penyedik non-taburi. Kok dia mengatakan bahwa diameternya itu jauh lebih tinggi dibandingkan baling-balingnya. Kemudian lukanya lurus. Dia melakukan berkali-kali pencobaan, rekonstruksi. Kok nggak masuk akal ya? Nggak ada hasil rekonstruksi dengan timnya yang membuat luka seperti ini. Dan bagaimana mungkin penyedik non-taburi yakin sekali bahwa luka di kaki Teng Monida itu adalah akibat dari luka baling-baling. Dikuatkan dengan alibi keterangan saksi, yaitu adalah sign bahwa Teng Monida terjatuh di ujung speedboat pada saat membuang air kecil. Dan secara logika, belum ada keterangan seperti itu. Dan dia menantang siapapun di Thailand, termasuk penyedik ataupun juga kejaksaan non-taburi, kalau nanti seandainya meluluskan pemaparan dari penyedik non-taburi, coba kita ingin melihat bagaimana rekonstruksinya yang beneran. Nggak cuma sekedar hanya tiga dimensi. Karena sebenarnya, waktu pemaparan di bulan April ya, kalau nggak salah kan penyedik non-taburi juga sudah melakukan rekonstruksi secara tiga dimensi gitu, gambar gitu. Tapi kan itu hanya 3D, bukan makhluk hidup. Nah, yang diinginkan adalah coba dilakukan rekonstruksi secara utuh. Makhluk hidup, kalau bisa paling tidak menyerupai luka-luka Teng Monida 90%, baru kita percaya. Karena ini tidak masuk akal. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang saat ini sedang terjadi di Thailand, teman-teman. Kan, intinya dari dokter Tava Chai ini adalah lukanya bukan dari baling-baling. Banyak luka-luka kecil dan panjang lurus. Coba didemokan, saya tantang kalian, kalau memang minimal bisa mirip 80% seperti luka Teng Monida, saya menyerah. Saya angkat tangan, berarti saya yang salah. Itu adalah hal yang saat ini sedang terjadi perdebatan di Thailand. Secara hukum, secara status, sekali lagi aku tegaskan, kasus Teng Monida belum usai dan belum diputuskan dari Kejaksaan Nontaburi. Apakah meresmikan bahwa menerima laporan dari penyidik Nontaburi bahwa Teng Monida adalah korban kecelakaan, bukan korban pembunuhan, itu belum ada final decision ya. Kita nantikan, semoga ada kabar baik. Walaupun banyak yang sudah give up, sudah nggak lagi berharap banyak, tapi juga masih banyak yang berjuang untuk mewujudkan fakta-fakta apa saja yang tersimpan dari kasus Teng Monida. Satu hal yang harus digarisbawahi, Dr. Pontip pun yang kita kenal dengan kredibilitas yang tinggi, dia mengatakan bahwa saya pun sangat yakin, ada banyak hal yang janggal dari kasus Teng Monida ini. Tapi dia juga tidak mau menuduh bahwa ini adalah akibat korban pembunuhan, tapi ada banyak yang janggal. Itu adalah bahasa halusnya aja sih. Kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas di Thailand. Juga please subscribe channel Youtube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.